Halo Mams, saya Melly. Kali ini saya mau share tips untuk membuat kuku jadi tidak mudah patah. Punya kuku yang kuat dan juga tidak mudah rapuh pastinya menyenangkan ya Mams, karena kuku yang kuat tentu akan membuat kamu jadi tidak sulit untuk merawatnya. Apalagi jika kuku yang terlalu mudah rapuh kerap kali menjadikannya lebih tricky, terutama bila kamu senang untuk menghias kuku. Nah, jika kamu selalu ingin melihat kampilan kuku kamu sehat, maka penting banget nih untuk menjadikannya lebih kuat dan juga tidak mudah patah. Intip yuk tipsnya! Tips yang pertama adalah jangan potong kutikula kamu, karena sebenarnya kutikula berfungsi untuk melindungi matriks kuku dari resiko timbulnya infeksi. Kutikula yang dipotong bisa membuat bakteri dan juga kuman menjadi lebih mudah masuk sehingga meningkatkan resiko infeksi masalah kesehatan, seperti cantengan, hingga jamur kuku. Jadi, jika kamu tengah pergi ke salon kuku, usahakan untuk meminta agar kutikula kamu tidak dipotong ya, Mams! Selanjutnya, kamu bisa mengonsumsi vitamin untuk membuat kuku jadi senantiasa lebih kuat. Kuku yang mudah rapuh bisa terjadi karena kamu kekurangan biotin. Maka dari itu, Mams bisa mulai mengonsumsi vitamin yang mengandung biotin untuk mengatasi permasalahan kuku rapuh. Konsumsi secara teratur ya, Mams! Kemudian yang terakhir adalah jangan terlalu sering menggunakan kuteks, karena kutek memiliki kandungan bahan kimia yang cukup keras sehingga bisa membuat kuku jadi lebih mudah rapuh. Pembersih kuku pun demikian, Mams, karena kandungan alkoholnya juga bisa lho membuat kuku jadi cepat menguning. Jadi, yuk minimalkan penggunaan kutek agar kuku selalu terlihat kuat. Oke, Mams, itu dia tadi beberapa tips untuk membuat kuku jadi tidak mudah patah. Kalau gitu, sekian dulu ya video dari saya kali ini. Jangan lupa untuk selalu klik like, komen, subscribe, dan juga share video ini. Saya Melly, Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati.